Hai hai, perkenalkan nama aku Takyah Nabila dari Winsunan Gunung Jati Pada pelombaan logaritma yang diadakan oleh Himaptika Siliwangi Aku akan membahas mengenai materi yang sangat penting dan sering kita jumpai Yaitu trigonometri Nah, kita pasti seringkan ketemu sama rumus-rumus trigonometri yang banyak banget Sampai bawahnya tuh udah pusing duluan gitu ya Tapi tenang aja, disini aku akan ngebahas secara konsep Jadi nggak perlu deh itu yang namanya ngapalin rumus-rumus yang sebegitu banyaknya Paling cuma dua formula aja gitu ya Itu pun mudah kok Pokoknya kita akan mencoba bereksperimen dan seru-seruan deh Nah, ini trigonometri dasar ya Apabila kita memiliki segitiga siku-siku Dengan sudut teta alas X dan tinggi Y Dan sisi miring R Untuk mencari sin tetanya, maka DMI, depan permiring Depan sudutnya adalah Y Dan sisi miring sudutnya adalah R Maka sin teta sama dengan Y per R Lalu untuk cos teta berarti Sami, samping permiring Berarti cos teta sama dengan X per R Dan untuk tangan teta yaitu Desa, depan persamping Berarti tangan teta sama dengan Y per X Nah, kita pasti pernah kan ketemu dengan formula ini Sin kuadrat teta tambah cos kuadrat teta sama dengan 1 Nah, tapi rumus ini dari mana sih datangnya? Nah, jadi sin kuadrat teta itu kan sama saja dengan Y per R kuadrat Lalu untuk cos kuadrat teta itu kan sama saja dengan X per R kuadrat Apabila kita jumlahkan, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat Lalu, dengan Pitagoras kita ketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini dapat kita ganti ya Dengan R kuadrat Lalu, R kuadrat bagi R kuadrat hasilnya adalah 1 Maka formula ini sudah terbukti ya Nah, lalu disini nih serunya Karena dengan satu formula ini saja Kita dapat mengembangkan ke formula-formula lainnya Kita akan mencoba bereksperimen Apabila formula ini kita bagi dengan cos kuadrat teta Maka hasilnya sin kuadrat teta bagi cos kuadrat teta Yaitu tangan kuadrat teta Lalu cos kuadrat teta bagi cos kuadrat teta yaitu 1 1 dibagi cos kuadrat teta hasilnya adalah sekan kuadrat teta Nah, dapat deh kita formula baru Nah, ini setiap formalnya bisa kita otak-atik ya Seperti sin kuadrat teta ini bisa kita tulis dengan 1 min cos kuadrat teta Begitupun dengan cos kuadrat teta sama dengan 1 min sin kuadrat teta Nah, untuk yang formula 2 ini juga sama ya Berarti bisa kita tulis dengan tangan kuadrat teta sama dengan sekan kuadrat teta min 1 Lalu, ini kan sudah kita mencoba bereksperimen dengan membaginya dengan cos kuadrat teta Lalu, bagaimana apabila dibagi dengan sin kuadrat teta Berarti kan sin kuadrat teta bagi sin kuadrat teta hasilnya adalah 1 Cos kuadrat teta bagi sin kuadrat teta yaitu kotangan kuadrat teta Dan 1 bagi sin kuadrat teta yaitu kosekan kuadrat teta Nah, dapat deh formula baru Lalu, apa saja yang telah kita dapatkan tadi Ini kan 1, 2, 3 sudah ya 2, 3 itu hanya otak-atik dari nomor 1 saja Lalu, 4, 5, 6, 7 juga sudah Itu di trigonometrik dasar 8, 9, sudah Nah, mudah kan? Lalu lanjut ke pemakaian sudut ganda Nah, di pemakaian sudut ganda ini Ada formula yang perlu kita hafalkan Cukup 2 saja Sebenarnya ini bisa kita jabarkan Namun, untuk memudahkan Ngapalinya gampang kok Ingat aja kalau misalnya sin itu Sin kos kos sin Nah, kalau misalnya untuk kos itu Ingat aja Kos kos sin sin Dan perlu diingat Dan hati-hati ya Di sini untuk kos itu Tandanya berlawanan Jadi, maksudnya kalau misalnya kos A plus B Berarti nantinya Sama saja dengan kos A kos B Min sin A sin B Lalu, dari kedua formula yang telah kita ketahui tadi Kalau misalnya kita ingin mencari sin 2X Berarti kan sama saja dengan sin X plus X Kita substitusikan ke dalam formula Maka hasilnya adalah sin X Kos X Tambah kos X sin X Maka hasilnya sin 2X sama dengan 2 sin X kos X Lalu, kita coba untuk kosnya Apabila kita ingin mencari kos 2X Berarti kan sama saja dengan kos X plus X Kita substitusikan ke dalam rumus Berarti kan kos X kali kos X min sin X kali sin X Maka akan kita dapatkan kos 2X sama dengan kos kuadrat X min sin kuadrat X Nah, tapi ini baru bentuk pertamanya saja Karena tadi telah kita ketahui kan bahwa kos kuadrat X atau sin kuadrat X itu bisa kita ubah ke bentuk lain Kalau misalnya saya lupa, kita balik lagi deh Nah, ini kan sin kuadrat X ini sama dengan 1 min kos kuadrat X Dan untuk kos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X Ingat-ingat ya, kita kembali lagi Nah, berarti kan kos kuadrat X ini bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X Berarti kan tinggal dikurangin sin kuadrat X Maka hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X Lalu, kita coba apabila sin kuadrat X-nya yang diganti dengan 1 min kos kuadrat X Berarti kan kos kuadrat X dikurang 1 min kos kuadrat X Maka hasilnya adalah 2 kos kuadrat X min 1 Lalu, sin sudah, kos sudah Bagaimana dengan tangan? Tangan itu kan pembagian antara sin dan kos Nah, ini sin ini kan tadi ingat saja Sin kos, kos sin Nah, untuk kos itu ingat saja Kos kos sin sin Jangan lupa tandanya ya Lalu, bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi bentuk tan Nah, kita coba-coba eksperimen nih Kalau misalnya kita kali dengan 1 per kos A kos B Kita coba ya, satu-satu Sin A kos B bagi kos A kos B Berarti kan sisa sin A kos bagi kos A Maka hasilnya adalah tangan A Lalu, kos A sin B bagi kos A kos B Sisa sin B bagi kos B Maka hasilnya tangan B Lalu, kos A kos B bagi kos A kos B itu Hasilnya adalah 1 Dan sin A sin B bagi kos A kos B Hasilnya adalah tangan A tangan B Nah, kita dapat deh formula untuk tangan Lalu, untuk mencari tangan 2X bagaimana? Berarti Nah, kita substitusikan saja ya Tangan 2X itu sama saja dengan tangan X plus X Kita substitusikan ke dalam formula Berarti tangan X tambah tangan X Bagi 1 min tangan X kali tangan X Nah, dapat deh tangan 2X sama dengan 2 tangan X Nah, ini apa saja yang telah kita dapatkan Tadi 1 sudah ya, 2 juga Ini hanya plus minusnya saja yang diganti 5, 6 juga sudah Sin 2X tadi sudah Kos 2X juga sudah dalam 3 bentuk ya Sin nomor 9 juga sudah Tangan 2X Nah, sudah deh selesai Mudah kan? Gak perlu itu ngapalin Rumus yang sebegitu banyaknya Kalau misalnya sudah tahu konsepnya itu Mudah kok Kalau misalnya lupa pun Tinggal kita mencoba bereksperimen aja Cepat kok, gak lama Tadi juga 18 formula Kita selesaikan kurang dari 10 menit Sekian dari saya Semoga bermanfaat Dadah